Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri episode malam ini dan juga untuk episode selanjutnya yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat yang mana di episode malam ini Dewa, Nana dan semua orang yang berada di rumah Buana terlihat sangat sedih saat dokter yang sebelumnya memeriksa keadaan Junior mengatakan kalau kemungkinan Junior untuk sembuh lagi hanya 1% saja setelah itu terjadi percekcokan lagi karena Bu Para membahas tentang hak waris keluarga Buana yang harus jatuh kepada anak laki-laki Bu Para juga sepertinya kembali membahas soal apa yang harus dilakukan Dewa yang mana Dewa harus menceraikan Nana dan menikah lagi agar kembali mempunyai keturunan laki-laki Tante Merlin pun yang juga berada di situ ikut berbicara dirinya mengatakan kalau Lula dan Pasa juga bisa mempunyai keturunan dan juga berkesempatan untuk mendapatkan hak waris dari keluarga Buana mendengar perkataan Tante Merlin Bu Para pun sangat marah dan menyuruh Tante Merlin tidak ikut campur dalam masalah itu percekcokan semakin memanas sehingga Nek Ratu pun akhirnya anpa lagi Sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya langkah baiknya buat BHSI Loper semua yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya terima kasih Setelah perdebatan dan percekcokan tersebut Dewa memutuskan untuk lebih memilih hidup bersama Nana dan Junior meskipun harus hidup pas-pasan dan tak mempunyai apa-apa Dewa pun akhirnya melepas semua fasilitas dari keluarga Buana dan berpamitan untuk pergi dari rumah keluarga Buana Dewa dan Nana pergi membawa Junior dengan menggunakan gerobak Karena hanya dengan gerobak itulah Dewa bisa membawa barangnya Apa yang terjadi pada Dewa dan Nana saat ini pastinya akan diketahui oleh Pak Naupal Pak Naupal pun pastinya tak akan membiarkan anak kandung cucu dan menantunya hidup seperti gelandangan Dan ada kemungkinan Pak Naupal akan mengajaknya untuk tinggal di rumahnya Atau bisa saja Pak Naupal membelikan rumah baru untuk Nana beserta Dewa dan juga Junior Apakah semua itu akan terjadi ataukah itu hanya halunya Dewa, Nana atau yang lainnya Tentunya itu akan kita ketahui di episode mendatang Oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis buku harian seorang istri untuk episode malam ini Dan juga prediksi untuk episode mendatang di video mimin kali ini Untuk mengetahui lebih jelasnya saksikan terus buku harian seorang istri Setiap hari pukul 21.20 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SJTP Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih